Kami disini akan memberikan kejauhan tentang Ibu Amir Tapi disini bukan hanya untuk Ibu-Ibu, juga untuk Bapak-Bapak Jadi ya menurut Ibu-Ibu sekalian, atau Bapak-Bapak Apa sih yang disebut dengan kehamilan Ibu? Dengan nunggu, terutnya ada jadi Hampir Kira-kira tahu enggak terjadinya kehamilan itu gimana, terus tanda-tandanya itu gimana Belum tahu? Belum Bapak nungguin Yang kehamilan itu terjadi karena sperma bertemu dengan sel telur di dalam rahim Tanda-tandanya itu banyak sekali, ada setiap orang itu kadang-orang berbeda-beda gitu Ada yang muan-muan Ada yang pusing Terus Ibu-Ibu disini, kira-kira gimana itu perubahannya, perubahan tubuh saat hamil? Karena tidak perubahannya itu tambah gendut, atau tambah kerus, atau teman-teman lain Secara berkala selama lima bulan, dan diperiksa lagi pada saat hamil itu berumur tujuh bulan, berarti tiga bulan Terus tujuh bulan itu, berarti tiga bulan itu berat si… Apa? Si dede bayinya itu 1600 gram Nah, setelah tujuh bulan itu dicek sama satu bulan, satu bulan, 8 bulan, dan 9 bulan 9 bulan itu gimana memprediksi kelahiran si dede bayi Eh, kehamilan kelahiran Ini menurut pendapatan Ibu-Ibu Apa saja sih yang dikeluarkan Selama masa kehamilan itu Dan bagaimana Cara Ibu-Ibu untuk mengatasinya Udah Ibu-Ibu Kalau tahu gitu istrinya Bagaimana Apa misalnya Sakit tinggal Apa yang Apa yang Cepat capek Ini ada kemuluhannya Ibu-Ibu saat hamil Ibu hamil sakit tinggal Itu hal yang biasa disini Cara mentirinya itu Yaitu meruskan punggung Dan menurutkan patah Pada saat kita Mengangkut kebaku Ini dipraktekan Ini jangan Sama seperti ini Cuma terus menurutkan Terus bengkak kaki Bengkak kaki itu Kadang-kadang orang takut gitu Oh kakinya bengkak Ada pelainan gitu loh Terus bengkak itu Normal terjadi Cuma jangan Yang besar sekali itu Cara mengatasinya itu Pada saat terbang Atau tidur Di kaki disini Dikasih bantal gitu Dikasih bantal Nah ini ada pelainan Kekehatan Untuk Ibu hamil Ya aku jelaskan Iya Ini cara pemeriksaan Untuk lingkar pelu Lingkar pelu Nah yang ini Gelat badan Untuk Ibu hamil Nah yang ini Minum Meminum Tablet tamah darah Secara Secara Berkala Yang seperti Yang dianjurkan oleh Dokter Yang Nah yang ini Immunisasi Tetanus Toksomi Ya Yang selanjutnya Nah Ibu hamil itu Harus sering Memangkan yang 4 Sehat 5 Sempurna Nah Tambahannya itu Ada Tablet Tambah darah Nah Anu Nah Ibu hamil ini Harus Memangkan buah-buahan Sayur-sayuran Sebagai Sebagai pembangun Pengatur Pengatur Tenaga Pengatur Tenaga Nah Ini ada Tablet 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 Diberi ini Buat Ibu-ibu yang Sering Anemia Yang terkena Anemia Ibu-ibu Kira-kira Kesiapan psikologisan Menghadapi kehamilan itu Gimana Ini menurut Saya minta pendapat Dari Bapak-bapak Mengenai Pengalaman Kalian Ibu Istrinya Ambil Saat Istrinya Ambil Hubungannya Sama istri Suami istri Itu Merasa Terlayingin Bunyi Anak Dan Siap Menjadi Orang Tua Untuk Bapak-bapak Dari Bipu Disini Harus Siap Oh Itu Perlu Bapak-bapak Disini Sering Mengajak Bicara Janin Atau Memperkenalkan Musik Atau Alhamdulillah Alhamdulillah Disini Suami Pusyukuran Pertidak Karena Suami Itu Berbeda Dukungan Suami Dan Keluarga Dalam Mas Alhamdulillah Itu Meningkatkan Kesiapan Dan Menghadapi Kesalinan Jadi Suami Itu Sering-sering Memberikan Semangat Untuk Istri Semangat Istri Terima Siap 가 Selama kehamilan itu Ibu-ibu ini telah Mengonsumsi obat-obatan apa saja Ibu-ibu tahu gak Obat-obatannya dilarang itu yang bagaimana Dan obat-obatannya yang diperbolehkan itu yang Obat seperti apa Antal G Antal G itu diperbolehkan atau tidak Iya Kalau jamu Kalau jamu Kalau jamu Apa ya boleh gak Bisa Iya Mas Fajri Ini ada tanda bahaya kehamilan Jadi ibu-ibu disini harus sepada gitu Tanda-tanda apa saja yang berbahaya pada saat kehamilan Di sini ada pendarahan Pendarahan itu bagi orang yang Apa Misalnya dia jatuh Atau Kandungannya itu rumah Jadi jatuh sedikit dia Kegunguran Atau pendarahan gitu Ya jadi Di sini juga suami bertoran Karena harus menjaga istri Jangan sampai kehamilan Jangan sampai itu Terlalu banyak gerak Kalau cuci ya dicucikan Terus di sini ada bongkak kaki Tanah dan wajah Atau sakit kepala disertai kejam Tadi kan ada bongkak kaki saja Di sini ada tangan dan wajah Atau sakit kepala disertai kejam Itu juga berbahaya Terus ada demam tinggi Ibu hamil itu jangan sampai demam tinggi Terus ada Keluar air ketubannya Sebelum waktunya Itu juga sangat berbahaya Terus Hati-hati kalau bayi dalam kandungan itu Tidak bergerak Atau Tidak ada Tidak ada Kontraksi Ya itulah Ya Segera di 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 Kedokter Ibu hamil itu biasanya Muntahkan ya Kalau muntahnya itu Berlebihan juga tidak mau makan Itu juga berbahaya Untuk Amin Nah Selanjutnya itu Perlentaraan persalinan dan Pencegahan komunikasi Nah persiapan pengharian persalinan itu Yang pertama itu mengetahui perkiraan Selatan persalinan Nah itu Kita dapat perkiraan itu biasanya Sampai mendatangi Bidan atau dokter Tdk Yang kedua itu menentukan penolong dan tenaga persalinan Dan tempat persalinan Nah sebelum Untuk penuh bapaknya Sebelum Istrinya Istrinya melajukan itu Harus menentukan dulu tempatnya Misalkan di rumah atau di Di rumah sakit Dan penolongnya itu misalkan di rumah atau Bidan atau Lukun Dan dokter Dan juga harus Persiapkan Donor dana Transportasi dan Dan biayanya Oke cukup aja Ya mungkin hanya ini Apa Penyeluhan Yang dapat Kami Sampaikan Salah terakhirnya Tak mohon maaf Salah paling suang Kepala berkati Waalaikumsalam Kepala berkati